Intro Skutu bunga sepatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Spesial banget kali ini saya Berada di kota Lamongan Lagi guys Lebih tepatnya saya berada di Kecamatan Solokuro, Lamongan Untuk kuliner kali ini Meskipun jauh-jauh Saya sempatkan untuk datang di Nasi Jagung Busiti Lebih tepatnya di Dusun Sawo Kecamatan Solokuro Di Desa Payaman Nanti insya Allah akan saya kasih link Google deskripsinya Di bawah, oke? Sudah penasaran? Bagaimana rasa nasi jagung Busiti ini? Karena sudah viral, murah, enak Let's go Kita langsung menuju ke Nasi jagung Busiti guys Berang-berang Makan coklat Berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa ini mbak? Dengan Bu Agustiana Sorry mbak Tia ini adalah Anak dari Ibu Siti mungkin ya? Oke mbak Berdirinya nasi jagung Ibu Siti ini Dari tahun berapa mbak? Sudah lama Sekitar 20 tahun lebih 20 tahun 22 tahun Jangan perang mbak Berarti 20 tahun lebih pokoknya ibu ya? Untuk bukanya sendiri nasi jagung ini dari mulai jam berapa mbak? Biasanya jam setengah empat Itu biasanya habis berapa bungkus atau berapa kilo nasi jagung? Tiga saat belum besar itu Tiga saat belum besar itu Sama Kalau dihitung per biji mungkin lebih dari 250 bungkus Wow Spesial ya Untuk harganya berapa mbak? Satu porsi Rp 5.000 Satu porsi Rp 5.000 ya? Masya Allah itu sangat murah banget teman-teman Mungkin kayaknya ini kalau dilihat dari mulanya saya makan dua porsi ini Boleh, boleh Nanti saya buatkan yang biasa sama nanti pesen yang spesial mbak ya Oke mbak terima kasih ya Assalamualaikum 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 Oke guys, tadi kita sudah spesial banget pesan nasi jagung dari busit ini guys Salah satunya yang saya pesan, ini adalah nasi jagung yang original Tau nggak harganya berapa ini? Cuman 5.000 rupiah Wah, kapan lagi kita makan dengan harga segitu, dengan porsi segini Itu sangat murah teman-teman Pantet saja disini yang pesan itu berbungkus-bungkus, bahkan sampai dijual lagi Sebelum kita makan, jangan lupa berdoa dulu, oke? Oke, saya mau merasakan baceman Lodenangka dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya manis Sedep Ada pedasnya Kayaknya sebenarnya ada asem-asemnya dikit gitu deh Langsung kita cocol nasinya Sama urap-urap plus sambelnya guys Bismillahirrahmanirrahim Enak guys, sumpah enak Sambelnya ini teksturnya Sambel tomat Di gongso seperti itu Kalau menyatu dengan ikan terinya tadi, klop banget Sedep, gurih, asin Pengen nambah pokoknya Setelahnya saya mau coba yang sayur pepayanya ini Kita cocol sambel Seperti ini guys Kita campur Urap-urap Benar-benar enak ya Sayur pepayanya Dominan manis seger Pas dicampur sama urap-urap jantung pisang Itu menyatu seperti Menyatu cintaku padamu gitu loh Mari guys Semarin Enak jauh enak Saya mau coba Ikan tonangnya guys Be Atap ini guys Kita ketul lagi disini Kita campur sayur Kita campur Dengan sambel Ikan teri Sama urap-urap jantung pisang Bagaimana Apakah klop rasanya Mari guys Bismillahirrahmanirrahim Tekstur ikan tonangnya Ini sepertinya di asep dulu ya Jadi sebelum dimasak Ini sepertinya di asep Habis di asep Terus dicampur sama masakan lodenya Jadi Selain seger Lodenya itu Ada aroma Asep Jadi Seger Sedep Terus khas rasanya guys Tidak rugi saya Jauh-jauh dari gresik Mantap ini guys Saran saya Kalau kesini Jangan sampai larut malam Ini tadi Banyak banget Lanjut lagi guys Semarai marhim Yang buat seger Seger Cacol-cacol tahu guys Sedap-sedap Dari tadi Yang buku sebuahnya guys Itu belakang Rame banget Saya datang tadi itu 250 bungkus Udah dikirim Bayangin aja Digresik Jarang ketemu Pangan Makanan kayak gini ya Mantap guys Wah Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati pelangganya dari tadi enggak berhenti-henti banyak banget ada hati banyak duri yang membuat khas juga ini dari wadah atau bungkusannya beliau menggunakan daun jati jadi terasa klop sedapnya guys mari guys selamat menikmati menikmati minumnya seger es belewa oke guys kita bersihkan suapan terakhir buat kamu semuanya guys senara makin mantap mantap oke guys demikianlah perjalanan kita di daerah kota Lamongan guys spesial banget yang saya nilai dari nasi jagung busiti tadi tuh selain murah enak jadi kalau kalian gak kesini regi banget saya aja jauh-jauh dari gresik kesini wah terbayarkan dengan rasanya yang enak murah pokoknya ter deh meskipun jalannya tadi agak bergelombang tapi terobati dengan rasa masakan khas dari nasi jagung busiti ini yang lazis guys oke jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe like dan komen agar saya bisa mereview makanan-makanan dari kota gresik maupun luar kota gresik guys seperti biasanya jadilah orang bahagia karena orang kaya belum tentu bahagia dan orang bahagia pasti dia kaya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah